Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada Satu unit mobil Toyota Soluna Ini ya Nah ini untuk Toyota Soluna ini ada sedikit Kendala Nah ini untuk mesinnya ya Terutama di bagian mesin ini Saat Mesinnya hidup itu Ngebrebet begitu ya Nah ini nanti akan kita cek satu-satu Ini kita curiga untuk Kabel businya ya Untuk kabel businya Oke nah ini nanti akan kita hidupkan dulu Untuk mesinnya Oke nah ini ya Ini kita bisa Dengarkan untuk mesinnya ini Pincang ya Ini ketika kita gas Dia kerasa ngebrebet gitu Oke nah ini ketika kita Dengerin di Kenalkot juga Nah ini ya Ini kita akan lihat di Atau dengarkan di Kenalkot Nah ini suaranya itu Blub 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 gitu ya Oke suaranya itu Blub 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 Kayak apa ya Kayak Pincang gitu ya Untuk suara kenalkotnya juga Oke nah ini ya Ini untuk pengecekan awal ya Kita bisa dengarkan di suara kenalkotnya Dan yang kedua ini ya Untuk Kita cabut satu persatu kabel businya Ketika ada yang mengalami perubahan Nah begitu Dalam kondisi bagus Nah ini kita Dari nomor satu dulu ya Kita sambil dengerin untuk suara mesinnya Kalau ada perubahan Atau kayak mau mati Begitu ya Nah itu dalam kondisi normal ya Untuk Pengapiannya Nah ini ya Nah Ini mau mati ya Nah Ini sampai mati Dan kita start lagi Oke Nah untuk yang kedua Ini untuk yang kedua Nah ini ya Ini gak ada respon Atau ini kita cabut aja nih Ini gak ada perubahan ya Oke Ini nomor dua Dan untuk nomor tiga Nah ini Nah ini mau mati ya Tuh ini kayak mau mati Kalau kita cabut untuk kabel businya Kita angkat untuk kabel businya ini Berbeda gitu ya Berbeda gitu ya Untuk putaran mesinnya Dan nomor empat Nah ini sama ya Nah ketika kita Cabut Untuk kabel businya Nah ini kayak mau mati ya Oke Nah jadi untuk kesimpulannya ini Di pengapian nomor dua ini ya Nah ini kita lepas pun juga Gak mati ya Gak mati Nah ini Untuk Apa nih namanya Kerusakan Atau Cara pengecekan selanjutnya Nah ini kita bisa tuker ya Kita bisa tuker Untuk kabel busi ini Di nomor satu Atau nomor Nomor satu ya Yang paling ini Oke Nah ini tandanya Kita tandain dulu ya Sini Sini Nah ini Ini yang nomor dua Yang di bawah ya Ini silinder nomor dua Ini nanti akan kita tuker Di nomor satu Nah nomor satu itu Kita urutin dari sini Kita tuker begitu ya Untuk memastikan lagi Apakah Kabel businya Atau yang lain Begitu ya Oke Kita matikan dulu Untuk mesinnya Nah ini ya Kita Dengarkan lagi Untuk suara mesinnya Ini ya Suara kenal pot Maaf Nah ini ya Ini ya Jadi blub 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 Gitu ya Oke Nah ini ya Ini kita Tuker dulu Oke Nah ini Ini yang nomor dua ya Tadi Ini dari silinder nomor dua Yang mana nih ya Nah ini Ini untuk Kabel businya Kita tuker dulu ya Yang nomor dua ini Kita pakai di nomor satu Dan nomor satu Kita pakai di nomor dua Oke Karena ini yang paling panjang ya Misalkan kita pakai nomor empat Ini tidak bakal nyampe Jadi yang Mendekati panjang Nomor satu dan nomor dua nih Oke Nah ini kita cabut dulu Oke Nah ini kita pindahin ya Seperti ini Nah ini Tidak nyampe Kita tarik sedikit Mana nih Oke Nah ini ya Oke ini diikat nih Oke ini untuk Ini yang nomor dua ya Ini untuk yang kabel busi nomor dua Ini nanti kita pindah ke nomor satu dulu Oke Nah ini untuk nomor satunya kan disini Panjang nih ya Nah yang sini ya Bukan yang ini Tapi yang ini Sudah kita copot tadi Ke pelintir-pelintir ya Nah disini Nah ini kita tuker aja Di nomor satu dulu Oke Nah ini ya Ini agak kurang panjang dikit Tidak masalah Yang penting bisa Masuk ya Oke Nah Oke Nah ini Ini udah kepasang Ini dari kabel nomor dua ya Kabel nomor dua Kita pindahin ke nomor satu dulu Nomor satu pindah ke dua Nah ini nomor dua ini Ini dari nomor satu Kita pindahin ke Yang nomor dua nih Oke nanti apakah Masih sama Atau penyakitnya pindah Begitu ya Kalau penyakitnya pindah Misalkan tadi Di nomor dua Yang gak ada respon Nah ketika Setelah dituker Pindah ke nomor satu Nah itu bisa dipastikan Untuk kabel bus ini Yang bermasalah Begitu ya Oke Wih Susah eh Nah oke Nah kita tancapin lagi Dan kita akan Hidupin lagi ya Oke Oke Ini untuk mesinnya Sudah hidup Dan kita perhatikan ya Nah ini tadi nomor Kita dari nomor dua ya Nomor dua Kita cabut Nah ini ya Ini tetap ya Kabel businya yang Bermasalah nih Karena kita pindahin ya Dari nomor dua Pindah nomor satu Tetap Di kabel ini ya Yang bermasalah ya Nah ini gak ada respon ya Gak ada respon Jadi gak mati Mesinnya gak mau mati Begitu ya Nah kalau yang di Dari nomor satu Kita cabut Ini ya Nah ini ada perubahan ya Nah ini Mau mati ya Mau mati Mau Perubahannya Ada perubahan nih Nah Oke Jadi putaran masin itu Ada perubahan Kalau yang ini Ini gak ada perubahan Sama sekali ya Nah ini Kita cabut pun Dia gak ada respon Jadi ini Nanti akan kita lakukan Penggantian ya Kita lakukan penggantian Satu set Oke Jadi ini yang bermasalah Di kabelnya ya Kabel businya Oke Nah ini ya Ini kita udah ada Satu set Satu set kabel businya Jadi ada empat Seperti ini ya Dan ini nanti akan Kita gantiin satu-satu Oke Ini yang paling panjang Untuk nomor satu Berarti Ini yang paling panjang Oke Nah ini Oke Nah ini untuk Nomor satunya Disini ya Sampai jumpa nah ini aja nih oke lalu untuk nomor 2 berarti yang panjang nomor 2 ya oke untuk nomor 2 di bawah ya oke untuk nomor 2 yang ini ya oke terus ini nomor 3 sama ya ini nomor 3 berarti yang ini ya nomor 3 dan satu lagi nih nomor 4 yang ini ya selamat menikmati oke ini untuk kabel businya udah terpasang semua oke dan nanti akan kita atas lagi ya oke nah ini ya ini untuk mesinnya udah hidup dan ini udah gak pincang lagi ya gak berebet lagi oke ini udah normal untuk mesinnya udah nyala dan ini udah normal lagi ya udah normal lagi dan ini udah gak berebet nah oke ya nah ini ini udah oke untuk putaran langsamnya udah oke dan kita akan dengarkan dari suara kenalpotnya nah ini ya nah ini ya ini udah gak kayak tadi ini ramanya udah stabil ya kalau yang tadi itu blub 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 gitu ya nah ini udah stabil udah oke udah normal ya nah jadi kayak pembakarannya itu normal semua nah ini ya dari suara kenalpot udah kita tes juga ini untuk suaranya udah berbeda dan dari suara mesinnya pun juga udah beda ya kalau yang tadi itu ngeberebet begitu ya oke nah ini ya ini udah normal ya udah gak seperti tadi oke ya oke ini udah normal jadi untuk tadi permasalahannya itu ada di kabel busi kabel busi nomor 2 yang gak ini ya gak normal jadi udah mati begitu ya oke jadi betulnya untuk video kali ini mengenai unit Toyota Soluna nih ya Toyota Soluna yang brebet atau pincang ya dan disebabkan oleh kabel busi yang sudah bermasalah oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati